Halo Korean Drama Lovers, jumpa lagi dengan saya Nurul di channel RegaMovie. Pada video kali ini kita akan membahas film Pada video kali ini kami akan merangkum sebuah drama yang berjudul Dr. Cha. Cha Jong-suk telah menjadi ibu rumah tangga selama 20 tahun setelah melepaskan karirnya sebagai dokter residen. Namun selama mengabdi sebagai istri dan ibu yang patuh kepada suami dan ibu mertuanya, Cha Jong-suk mendapatkan perlakuan kurang mengenakan baik dari sang suami atau anak-anaknya. Akhirnya Cha Jong-suk memutuskan untuk memulai kembali karirnya sebagai dokter. Nah bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Cerita diawali saat Cha Jong-suk, seorang ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, dia sedang berada di dalam bis untuk pergi ke suatu tempat. Namun tiba-tiba seorang penumpang bis terkapar dan pingsan. Dalam situasi kepanikan Cha Jong-suk yang memang seorang dokter berusaha untuk membantunya. Namun karena sudah lama tidak melakukan praktek medis, dia meminta orang lain agar segera memanggilkan ambulan guna membawa orang sakit tersebut. Saat pasien akan dibawa dengan ambulan, tiba-tiba orang bernama Roy Kim ikut masuk ke dalam mobil tersebut setelah menunjukkan identitasnya bahwa dia seorang dokter. Dalam perjalanan, Roy Kim melakukan operasi kecil guna menyelamatkan pasien tersebut dengan memasangkan alat bantu pernafasan. Dan pasien itu pun merasa baikan dan memberi isyarat tentang hal tersebut. Dan hal ini membuat Cha menjadi senang. Setelah urusan pasien itu diserahkan ke bagian IGD, mereka pun pergi. Roy merasa terheran mengapa Cha tidak melakukan tindakan apapun terhadap pasien tersebut. Dia menjelaskan bahwa dirinya memang seorang dokter, namun sudah 20 tahun tidak melakukan praktek sebagai dokter. Jadi dia tidak dapat berpikir apa yang harus dilakukannya. Pada bagian lain di rumah sakit, So In Ho adalah suami Cha yang juga seorang dokter. Dia diberitahukan oleh Jung Min mengenai seminar yang akan berlangsung besok. Jung Min selain seorang dokter, dia juga anak dari So In Ho. Rupanya ada hubungan gelap antara Choi Seung Hee dan So In Ho. Oleh karena itu hubungan mereka tidak boleh diketahui oleh Jung Min. Sesampainya di rumah, Cha masih terbayang dengan peristiwa yang telah menimpa dirinya tadi. Cha memiliki dua orang anak, anak perempuan bernama So Irang dan Jung Min seorang anak laki-laki. Namun didikan ayah yang begitu ketat kepada anak-anaknya terkadang membuat sang istri menjadi bete dan kaku. Terkadang perbedaan pendapat menjadi perang mulut di antara mereka. Karena bagi So In Ho semua harus terlihat sempurna di matanya. Pada bagian lain, Choi Seung Hee menemui tukang ramal guna melihat masa depannya. Ternyata dia ditakdirkan akan menjadi seorang wanita simpanan. Malam itu, Cha sedang berkemas-kemas baju suaminya yang akan bertugas ke Eropa. Cha melihat kacamata hitam suaminya yang sudah usang dan perlu diganti. Namun sang suami tidak memperdulikan ucapannya dia begitu dingin terhadapnya. Mungkin karena sudah punya wanita lain kali ya? Apalagi sang suami kini berbicara selalu kasar terhadapnya tentu membuat Cha menjadi kesal pada suaminya. Sebelum pergi ke mal, Cha meminum suplemen yang didapat dari ibunya. Di mal setelah Cha membeli kacamata untuk suaminya namun tiba-tiba dia pingsan. Di bandara, So In Ho dengan ditemani Choi Seung Hee sedang menunggu untuk boarding namun di sela-sela waktunya dimanfaatkan untuk membeli sebuah kacamata hitam untuknya. Cha yang sudah tersadar kini berada di sebuah IGD rumah sakit dia menghubungi suaminya guna memberitahukan dirinya yang sakit. Ternyata Cha menderita hepatitis akut dan harus dirawat di rumah sakit. Di bandara, So In Ho begitu bimbang antara harus menemui sang istri atau tetap pergi bertugas. Selain itu, kemesraan di antara mereka begitu kontras. Cha yang merasa lapar dia bergegas pergi ke kantin. Namun tidak sengaja dia bertemu kembali dengan Roy Kim yang sedang mengobati luka seorang anak sekolah. Setelah menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, akhirnya pertemuan mereka berlanjut ke konsultasi kesehatannya. Roy Kim meminta Cha agar suaminya datang sebagai walinya karena kondisi kesehatannya yang sangat parah. Walau pada akhirnya dia hanya dijenguk oleh sang ibu bernama Oh Dokri ke rumah sakit, Cha menjelaskan bahwa penyakitnya ini disebabkan minuman yang diberikan oleh ibunya sebagai suplemen. Mendengar itu, ibunya merasa dibohongi oleh tokoh suplemen tersebut. Selain itu, dalam curhatannya, Cha mengkhawatirkan anak-anaknya di rumah saat dirinya berada di rumah sakit. Tentu tak ada makanan yang disiapkan untuk mereka. Satu bulan kemudian, keluarga dan mertua Cha mendampinginya ke rumah sakit. Dr. Roy Kim menjelaskan bahwa donor darah yang cocok hanya didapat dari suaminya. Jika transplantasi hati akan dilakukan untuk istrinya, tentu harus menggunakan lever suaminya. Hal ini mendapat tentangan dari ibu mertua bahwa mereka tidak menyetujui jika anaknya harus menyerahkan lever untuk istrinya. Namun tak diduga kini malah ibunya yang tiba-tiba sakit mendadak dan harus diopnam. Ibu Oh Do Kri yang kesal karena merasa telah ditipu oleh tokoh suplemen, dia menjadi marah dan mengobrak-ngabrik tokohnya. Karena suplemen yang dibelinya telah merusak organ hati anaknya. Oh Do Kri yang meminta anak angkatnya bernama Jong Soo untuk bersedia mendonorkan lever untuk anaknya dengan imbalan uang darinya. Namun permintaan ini ditolaknya. Dia merasa serba salah karena seolah-olah ibu Oh Do Kri menagih balas budi terhadapnya, apalagi sejak kecil ibu Cha telah merawat dirinya. Di bagian lain, para dokter sedang membicarakan istri So In Ho yang mengalami gagal hati. Namun mereka merasa heran karena sang istri tidak mau dirawat di rumah sakit di mana suaminya bekerja. Roy Kim mengingatkan Cha, ada banyak pendonor yang berubah pikiran saat akan melakukannya donor organ tubuhnya, bahkan untuk keluarganya sendiri. Cha merasa bersalah karena telah memberikan beban terhadap keluarganya. Dia menceritakan saat magang di rumah sakit, dia sering melihat ibu muda yang masih berusia 30 tahun meninggal karena kanker. Dan saat itu operasi pertama yang menjadi perhatiannya adalah transplantasi lever. Namun kini dia tidak menyangka bahwa dirinya akan menjalaninya. Kini dia menyadari bahwa dia rindu berada di ruang operasi. Mendengar itu, Roy Kim mengajak Cha untuk bernostalgia guna mengunjungi ruang operasi seperti harapan dirinya. Di ruang operasi, para dokter sedang mengoperasi pasien karena masalah usus. Di bagian lain, So In Ho sedang asik berpacaran dengan teman kerjanya, tentu dengan rayuan maut gombalnya. Setelah berpisah dengan Roy Kim, Cha mengalami kelelahan dia jatuh pingsan kembali sehingga harus dilarikan ke ruang perawatan intensif. Di rumah, anak-anak mendorong ayahnya agar bersedia mendonorkan lever untuk ibunya karena mereka tidak memiliki alternatif lain. Karena mendapat desakan dari anak-anaknya, So In Ho meminta izin kembali kepada ibunya agar dia menyetujui anaknya melakukan transpelantasi lever untuk istrinya. Namun ibu Kwok malah menyalahkan pernikahan di masa lalunya bahwa dia memang sudah tidak setuju jika anaknya itu saat itu menikah dengan Cha Jong-soo. Walau tanpa mendapat izin dari sang ibu, akhirnya So In Ho akan mendonorkan lever untuk istrinya. Tentu hal ini membuat ibu mertuanya bangga padanya. Mendengar suaminya bersedia untuk mendonorkan levernya, Cha berterima kasih padanya. Dia telah berperasangka buruk terhadap suaminya karena selama ini suaminya selalu berusaha dingin dan menjauhi dirinya. Namun dengan sakitnya ini hanya suaminya lah yang dapat menolong keselamatannya. Di bagian lain, rencana mendonorkan levernya kini mendapat pertentangan dari selingkuhannya. Menjelang hari operasi, So In Ho menemui Roy Kim yang akan memimpin operasi transpelantasi ini berlangsung. Tentu karena So In Ho juga berprofesi sebagai dokter bedah, sehingga dia ingin mengetahui status Roy Kim yang ternyata dia adalah dokter lulusan Harvard University. Setelah perbincangan itu, So In Ho menyetujui untuk dilakukan operasi transpelantasi lever padanya. Namun niatnya ini diganggu oleh kedatangan ibunya yang masih menolak operasi tersebut. Sementara di kamar operasi, Cha Jong Suk telah tidak sadarkan diri. Dengan pisau bedahnya operasi pun dimulai. Sebelum operasi itu berlangsung, So In Ho mendapatkan tentangan melakukan transpelantasi lever untuk istrinya, baik dari ibunya dan pacar gelapnya. Dia membutuhkan waktu lagi untuk memikirkannya. Episode 2 Kemelut ini dilaporkan staf rumah sakit kepada Roy Kim. Namun mereka memiliki pasien yang mengalami kecelakaan dan mati otaknya di unit perawatan intensif. Mungkin pasien ini cocok untuk menjadi pendonor. Di ruang pemulihan, sesudah operasi dilakukan, anak-anak dan suami menemuinya. Dalam kesempatan itu, Cha mengumpat pada suaminya karena membatalkan niat untuk menolongnya. Beberapa hari setelah operasi, Cha diperbolehkan pulang. Dia melakukan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Namun Cha mulai merasa kesepian di tengah keluarganya dikarenakan dia merasa tidak dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Apalagi di mata suaminya, dia selalu bersalah tentang apa saja yang dilakukannya. Saat berada di pasar raya, dia memborong apa saja yang diinginkannya, namun semua pengeluaran itu terkirim pada ponsel suaminya sebagai debit di kartu kreditnya. Walau Cha menerima pesan dari suaminya mengenai pengeluaran belanja tersebut, dia tidak memperdulikannya. Dia melanjutkan untuk mengambil pesanan pas ibu mertuanya di pasar raya. Pada bagian lain, So In Ho sedang memeriksa semua pasiennya. Dia berteriak tidak sadar di depan pasien dan bawahannya saat membaca pesan kartu kreditnya. Rupanya sang istri telah benar-benar tidak berhemat lagi sesuai arahannya. Karena sudah kebelet, akhirnya inspeksi pasien itu pun ditinggalkannya dan langsung menghubungi sang istri. So In Ho mengingatkan bahwa jika di total belanjaannya itu senilai harga mobil. Namun Cha berdalih bahwa dirinya selama 20 tahun menikah dengannya, dia tidak pernah berbelanja apapun. Lagi pula dia tidak memiliki aset atas namanya. Pokoknya kini dia akan menjalani hidup sesuai keinginannya. Di malam harinya, di saat suaminya sedang mimpi indah, Cha yang memang sudah kesal langsung menampar suaminya hingga terbangun. Walau awalnya, So In Ho marah, namun dia sadar jika istrinya memang harus melakukan pemulihan setelah operasinya tersebut. Dan tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumahnya lagi. Esok harinya, Cha benar-benar cuek terhadap keluarganya. Dia bahkan tidak menyiapkan sarapan buat keluarganya. So In Ho berusaha meredam kemarahan ibunya karena tingkah Cha yang berubah 180 derajat. Dia bergegas pergi ke rumah ibunya guna numpang sarapan di rumahnya. Aktivitas sehari-harinya dia kini mempelajari kembali buku-buku kedokteran miliknya yang sudah lama dia tinggalkan. Ibu mertuanya melihat penampilan Cha yang berbeda dari biasanya tentu membuatnya terheran. Apalagi saat ibu mertuanya mengetahui bahwa tas yang dipakainya itu adalah tas branded yang harganya mahal. Dan dia merasa aneh dengan tingkah laku mantunya ini. Malam harinya dia bertemu dengan temannya Mihe guna nongki-nongki sambil minum wine. Di kafe, Cha curhat kepada Mihe tentang pernikahannya yang memang sudah bermasalah sejak awal. Saat itu liburan musim dingin, di mana rekan-rekan seangkatannya sedang berlibur untuk mendaki ke sebuah tempat. Namun tiba-tiba dirinya keseleo sehingga harus kembali ke penginapan. Entah mengapa So In Ho yang mengantarkannya ke penginapan. Karena di dalam kamar berduaan dan ruangan sangat terasa panas, maka terjadilah perselingkuhan itu, apalagi pacar So In Ho saat itu sedang berlibur di luar negeri. Saat perkuliahan mereka selesai, Choi Seung Hee bermaksud dan menemui pacarnya So In Ho. Namun dia menjadi marah karena melihat pacarnya sedang memegang tangannya Cha dengan perutnya yang sudah melandung. Karena mengandung Jung Min. Tentu membuat Choi Seung Hee marah dan kecewa. Itu sebabnya dia selama ini selalu patuh terhadap suami dan ibu martuannya. Pada bagian lain, So In Ho sedang ngedet dengan selingkuhannya. Dia mengeluh karena akhir-akhir ini So In Ho tidak fokus dengan pekerjaannya. Mi Hee menceritakan kabar senghi bahwa kini dia tinggal di Amerika dan masih menjadi dokter. Namun mereka telah bercerai. Dia putri keluarga kaya raya dan pemilik warah laba klinik di beberapa tempat. Dan Cha kini sedang memikirkan cara agar terlepas dari kehampaan dirinya. Pada bagian lain, Roy Kim sedang melakukan latihan panjat tebing. Pagi itu, So In Ho dikejutkan dengan kedatangan istrinya ke rumah sakit. Karena tumen-tumenan dia mau menemui di kantor. Rupanya Cha meminta suaminya untuk membagi harta rumah atas namanya juga. Karena harta yang dia miliki atas namanya hanyalah sebuah ponsel. Saat dia akan menemui Jung Min, Cha melihat anaknya itu sedang dimarahi karena membiarkan pasiennya pulang. Akhirnya dia membatalkan untuk bertemu dengan anaknya. Saat akan pulang, tidak sengaja Roy Kim melihatnya dan mereka pun bertemu. Dia meminta nomor ponsel Cha guna mengirimkan fotonya saat di ruang operasi. Roy Kim sangat senang karena Cha terlihat sehat setelah operasi transpalantasi liver itu dilakukan. Rupanya Kim memberikan peluang agar Cha kembali bekerja sebagai dokter. Walau ragu, namun dia kembali membuka buku kedokterannya. Pada bagian lain, Soe In Ho menceritakan tentang pembagian aset rumah milik mereka kepada Cha. Mendengar hal itu membuat ibunya ngomel-ngomel dan keduanya merasa bahwa setelah Cha dioperasi ada perubahan tentang sikapnya ini. Cha mencoba baju dokter miliknya yang terlihat masih pantas untuk dikenakan. Setelah bertemu, Soe In Ho menjelaskan pada istrinya bahwa pembagian rumah tersebut tidak diizinkannya. Begitu juga saat sang istri mengusulkan agar dia dapat kembali bekerja sebagai dokter residensi. Soe In Ho tidak mengizinkannya, dia malah menyuruh istrinya untuk bekerja di puskesmas saja. Esok harinya, ibu mertua mengajak Cha untuk makan siang di restoran. Dia menjelaskan mengapa dia tidak mengizinkan penambahan nama kepemilikan rumah di keluarga mereka. Hal itu dikarenakan memang akan ada warisan turun-temurun kepada anaknya dan bukan kepada istrinya. Agar Cha tidak kecewa, dia memberikan mobil yang baru dibelinya setahun yang lalu. Sayangnya, Cha menolak pemberian itu. Dalam hitungan mundur di hari ke-106, Cha kini mulai aktif kembali untuk mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian nasional dokter residen. Selain belajar, dia juga kini melakukan jogging. Sampai asiknya belajar, dia bahkan sampai lupa untuk turun dari bis yang ditumpanginya. Sampai di hari H, ujian calon dokter itu pun diikutinya. Beberapa hari kemudian, Cha mendapat kabar bahwa nilai ujian residennya lulus. Tentu membuatnya senang. Sementara nilai Jung Min masih di bawah ibunya. Guna mempersiapkan dirinya menjadi dokter, dia merubah total penampilannya. Namun saat mengisi formulir pendaftaran menjadi dokter, dia begitu bimbang untuk memilih departemen yang akan dimasukinya. Seleksi calon dokter pun dilakukan. Namun mereka menemui kendala karena Cha sudah berusia hampir 50 tahun. Walau nilai ujiannya sangat baik, akhirnya Cha harus tereliminasi setelah para penyeleksi itu mengetahui bahwa Cha pernah dioperasi transpalantasi levernya. Rupanya Choi Seung Hee mengenali Cha yang mendaftar di departemennya. Dia memberitahukan So In Ho tentang hal tersebut. Yang tentu membuatnya terkaget karena nilai ujian istrinya itu begitu tinggi. Cha akan mengikuti wawancara dengan profesor di rumah sakit, di mana suaminya bekerja. Tentu hal ini akan mengganggu suaminya yang memiliki selingkuhan di rumah sakit tersebut. Saat di ruangan, Jung Min terkaget dengan kedatangan ibunya yang akan mengikuti wawancara seperti dirinya. Dalam wawancaranya, Cha dipojokkan oleh tim dokter karena usianya yang sudah 46 tahun. Namun karena Cha sangat percaya diri membuat tim dokter menjadi kebingungan antara mau menerima dan menolak. Selesai wawancara, dia menemui Jung Min dan memberitahukan bahwa nilai ujiannya lebih besar darinya. Sehingga Jung Min sempat syok karena terkejut. Choi Seung Hee kelabakan karena istri selingkuhannya sedang mengikuti tes wawancara di rumah sakit tersebut. Dalam kebingungannya, ternyata Cha malah menemuinya. Rupanya mereka satu angkatan di kampus yang sama. Tentu hal ini membuat Choi Seung Hee menjadi serba salah. Cha tidak ada alasan untuk memberitahukan suaminya jika dia melamar bekerja di rumah sakitnya itu. Karena menurutnya, suaminya juga tidak memberitahukan bahwa Choi Seung Hee bekerja di rumah sakit yang sama. Karena panik, Choi Seung Hee menemui Soe In Ho dan menyalahkannya karena dia tidak mengetahui jika istrinya melamar bekerja sebagai dokter. Soe In Ho tidak menyangka bahwa istrinya akan mengikuti ujian kedokteran dan mendapat nilai yang sangat tinggi. Di rumah, Cha menerima kabar bahwa dia tidak diterima bekerja tentu membuatnya kecewa. Soe In Ho mendapatkan kabar dari Choi Seung Hee bahwa istrinya tidak diterima bekerja. Tentu hal ini membuat dirinya senang. Mendapat saran dari suaminya agar istrinya pergi berlibur beberapa hari, dia pergi bersama Mi Hee. Namun Cha yang telah gagal menjadi dokter membuat liburannya juga tidak bersemangat. Selain itu, Cha menceritakan kepada Mi Hee jika Choi Seung Hee yang juga cinta pertama suaminya ini bekerja di rumah sakit yang sama. Pada bagian lain, seorang kandidat membatalkan lamarannya. Sehingga pimpinan rumah sakit bernama Jong Kwon terpaksa harus menerima Cha, orang yang masih tersisa dari hasil wawancara mereka. Dalam kebingungannya, tiba-tiba Cha mendapatkan telpon dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa dirinya diterima bekerja di rumah sakit tersebut. Tentu membuat keduanya jadi berjingkrak-jingkrak kegirangan, sehingga mereka harus membatalkan liburannya tersebut. Esok harinya, Cha mulai bekerja di rumah sakit. Dia bertemu dengan Lido Giyom dan Choi Yun yang akan menjadi rekan kerjanya. Saat pimpinan menemui kandidat barunya, betapa terkejutnya Choi Seung Hee melihat Cha diterima bekerja di rumah sakit tersebut. Dia tidak mengetahui hal itu karena sehari sebelumnya dia sedang cuti. Begitu juga dengan sang suami yang terkejut melihat istrinya sedang bersama Choi Seung Hee yang mengajaknya berkeliling rumah sakit. Hingga lututnya terasa mau copot. Hingga dia meminta dirinya untuk diinfus karena langsung drop kesehatannya. Dengan diterima Cha menjadi dokter, membuat mereka jadi saling menyalahkan. Lagi-lagi So In Ho dikejutkan setelah membuka emailnya, dikarenakan rumah sakit mereka telah menerima dokter baru yang tentu dikenalnya. Namun So In Ho berpura-pura tidak mengenal Roy Kim di hadapan atasannya. Pada bagian lain, para dokter baru sedang mengikuti Choi Seung Hee yang sedang menemui pasiennya. Sementara So In Ho meminta Roy Kim untuk membujuk istrinya agar berhenti bekerja di rumah sakit tersebut. Karena menurutnya terkadang orang yang mendengarkan orang lain daripada keluarganya sendiri. Namun Roy Kim hanya ingin mendukung keputusannya yang diambil pasiennya. Dia senang karena mantan pasiennya termotivasi. Lagi-lagi Roy Kim menolak jika dia harus merahasiakan Cha sebagai istri So In Ho di rumah sakit. Hal ini tentu membuat So In Ho jadi geregetan karena petualangan selingkuhnya tentu akan terganggu. Di hari pertama bekerja, Roy Kim berkeliling rumah sakit guna mencari Cha. Dia mendapatkan perhatian dari para pekerja wanita karena ketampanannya. Lim Jong Kwon mendapat protes dari Choi Seung Hee karena pimpinan menerima Cha sebagai dokter residensi. Namun pembicaraan mereka terpotong karena seorang staff memberitahukan bahwa dokter baru lainnya juga mengundurkan diri dari rumah sakit karena hamil. Sehingga dia harus menugaskan Cha untuk bekerja di bagian bedah. Sora mengenalkan Cha kepada Profesor So In Ho karena dokter baru yang ditugaskan dengan mereka telah mengundurkan diri. Namun hal ini membuat So In Ho menjadi kikuk. Dia menolak untuk mendapatkan orang pengganti. Namun Sora yang tidak mengetahui jika mereka adalah satu keluarga yang sama, dia tidak curiga sama sekali. Dengan berpura-pura seolah mereka tidak saling mengenal satu sama lain, mereka pun saling memberi hormat. Pengalaman pertamanya, dokter Cha harus menangani kepala preman yang takut saat dilakukan tindakan. Selain itu, dia juga harus menangani berbagai macam departemen yang tentu membuatnya menjadi kebingungan. Pada suatu kesempatan, So In Ho dapat menarik Cha guna memprotes dirinya yang bekerja di rumah sakit tanpa memberitahukan dirinya terlebih dahulu. Malam harinya, Roy Kim bertemu dengan Cha. Roy menjelaskan bahwa ini hari pertamanya dia bekerja di rumah sakit tersebut. Cha meminta hal yang sama kepada Roy Kim agar dia tidak memberitahukan kepada orang-orang bahwa dia adalah istri So In Ho. Sesampainya Cha di rumah, dia harus menghadapi ibu mertuanya yang ngomel-ngomel kepadanya, dikarenakan dia selalu keluyuran seharian. Ibu mertuanya tidak mengetahui jika Cha kini bekerja sebagai dokter di rumah sakit yang sama dengan suaminya. Begitu juga dengan putrinya So Irang yang protes karena merasa jika ibunya tidak memperhatikannya lagi. Seharusnya sang ibu membantu dirinya yang akan mengikuti ujian SMA guna bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Namun si ibu menolaknya karena dia bisa ngurusi dirinya sendiri. Tekanan terhadap Cha terus berlanjut kini dari suaminya yang baru saja tiba di rumah. Dia memprotes sang istri yang bekerja di rumah sakitnya. Karena Cha tetap ngeyel dengan alasannya, akhirnya sang suami mengizinkan istrinya untuk bekerja. Namun dengan syarat mereka tidak saling mengenal saat di rumah sakit dan tidak boleh meminta tolong pada dirinya. Di rumah Choi Seng Hee masih kesal jika teringat pertemuannya dengan Cha. Esok harinya Cha bangun kesiangan. Dia meminta suaminya untuk pergi bareng ke rumah sakit. Namun So In Ho menolaknya karena takut ketahuan oleh orang kantor. Dengan tergesa-gesa Cha pun sampai di rumah sakit dengan menggunakan taksi. Saat berada di pintu lift, So In Ho tidak ingin menahan pintu lift tersebut walau dia melihat Cha yang sedang berlari menghampirinya. Namun beruntung kedatangan Roy dapat menghentikan pintu lift tersebut. Dan mereka bersama-sama menggunakan lift tersebut. Roy Kim mengingatkan bahwa sudah saatnya Cha harus melakukan pemeriksaan pada livernya. Tentu kepergian istrinya bersama Roy membuat So In Ho merasa enak deh. So In Ho menemui jajaran staffnya. Namun Jung Min tidak bisa menjawab saat melaporkan kondisi pasien yang sudah diceknya. Hal ini membuat So In Ho menjadi marah. Kekesalannya juga dilemparkan kepada Cha untuk menanyakan sebuah istilah kedokteran. Cha juga tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Karena hal ini Soran menjadi memarahi Jung Min. Cha menguping omelan atasannya itu kepada anaknya. Setelah So Ran meninggalkan Jung Min, Cha menghampiri anaknya guna memberikan semangat untuknya. Namun di luar dugaan, So Ran kembali untuk mengambil sesuatu. Dan dia melihat Cha sedang menepuk-nipuk bokong anaknya. Mereka berdua terkaget saat melihat So Ran telah berada di hadapannya. Cha masih kesal karena So Ran mengatakan wanita tua padanya. Di pojok rumah sakit, Choi Seung Hee tetap membujuk So In Ho agar istrinya segera mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun menurut So In Ho itu tidak perlu dilakukan karena bekerja di bawahnya sangatlah berat. Dia tidak yakin istrinya akan bertahan dalam waktu yang lama. Namun jika Choi Seung Hee tidak ingin menunggu pengunduran diri Cha, dia bisa mempercepat pengunduran dirinya dengan melakukan sesukanya kepada Cha karena dia adalah pembimbingnya. Yoon Tae sebagai atasan So In Ho dan Roy Kim mengajak timnya untuk berkumpul dan bersantai Ria guna menyambut bergabungnya Roy Kim sepulang kerja. Namun ajakan ini membuat So In Ho ragu untuk ikut bersama mereka. So In Ho walau merasa keberatan, akhirnya dia ikut bergabung dengan mereka. Di restoran, So Ran yang ahli dalam membuka botol minuman memperlihatkan aksinya. Namun Cha yang anak melihatnya kini mengetahui bahwa So Ran hanyalah wanita tukang mabuk. Setelah Yoon Tae memimpin tos, dengan sekejap Cha menghabiskan minumannya. Hal ini membuat Roy Kim menegurnya bahwa dia harus membatasi minum alkohol. Rupanya kedekatan mereka membuat So In Ho memperhatikannya. Dalam pembicaraan mereka, So In Ho merasa dipojokkan mengenai istrinya. Tentu hal ini membuat Cha menjadi geli mendengarnya. Karena sudah tidak tahan mendengarnya sehingga Cha tertawa ngakak. Yang tentu menjadi perhatian rekan-rekan padanya. Setelah tersadar dari ketawaannya, dia meminta maaf dan beralasan bahwa dia telah lama tidak meminum miras. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Merasa ditertawakan istrinya, kini So In Ho malah ingin dirinya mabuk. So In Ho yang tidak sadar jika dirinya sudah mabuk, dia meminta Jung Min agar menyuruh ibunya segera pulang. Karena dia telah merasa dipermalukan. Sambil membentak anaknya yang menurutnya banyak bertanya pada perintahnya. Setelah pembicaraan mereka, Jung Min mendekati ibunya agar tidak banyak minum. Namun dia yang mulai mabuk merasa dirinya tidak mabuk. Rupanya tingkah mereka menjadi perhatian So Ran yang memang telah melihat kedekatan mereka sebelumnya. Untuk itu, So Ran meminta Jung Min untuk membakarkan daging untuknya. Perintah ini membuat Cha merasa kesal. Agar rahasia mereka tidak terbongkar, Jung Min dengan semangat akan melakukan perintah So Ran. Di luar dugaan, Yun Tae menanyakan status pekerjaan suaminya Cha. Tentu hal ini membuat Cha menjadi bingung untuk menjawabnya. Apalagi Roy Kim dan So In Ho memperhatikannya. So In Ho menyemburkan minuman dari mulutnya setelah mendengar keterangan Cha bahwa suaminya telah meninggal. Akibat mendengar ucapan ibunya membuat Jung Min terkejut dan membuat bakarannya berantakan. Episode 4 Akibat jawaban Cha yang tidak terduga membuat So In Ho menyemburkan minuman dalam mulutnya. Sementara Roy Kim yang mengetahui siapa suami Cha dia hanya tersenyum saja. Acara berlanjut dengan pimpinan mereka Yun Tae yang bernyanyi dan dilanjutkan oleh Roy Kim. Kini giliran Cha yang harus naik ke atas panggung. Rupanya aksinya membuat rekan-rekannya bergembira dan ikutan naik ke atas panggung. Namun tak begitu dengan So In Ho dia begitu kesal dengan tingkahnya tersebut. Saat mereka akan pulang ke rumah, Cha akan bergegas naik taksi. Namun Roy Kim dengan menggunakan sepeda motornya berhenti di hadapan mereka. Kedatangannya dimanfaatkan Cha untuk ikut dengannya. Walau So In Ho begitu kesal melihatnya namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tak langsung pulang namun nongki dulu di bantaran kalihan. Cha mengungkapkan bahwa dia baru pertama kali menaiki sepeda motor. Dia merasa sangat senang. Mengetahui kedatangan Cha di rumahnya membuat So In Ho kesal. Esok harinya Cha membawakan gimbab untuk Jung Min. Namun baru saja dimakan satu biji, Soran datang dan mengambil gimbabnya. Tentu hal ini membuat Cha menjadi kesal melihatnya. Cha salah memberikan resep untuk pasiennya. Hal ini membuat Soran mengomelinya. Roy Kim terkaget dengan kedatangan Cha yang membawakan gimbab untuknya. Menurut Roy, makanan itu harus dimakan bersamaan di kantin. Saat Roy berada di kantin, Choi Seung Hee bersenggolan dengan orang lain sehingga makanan dan dirinya hampir terjatuh. Namun beruntung dapat ditolong oleh Roy yang berada di dekatnya. Rupanya keberadaan Roy Kim menjadi pembicaraan teman-teman sesama kepala departemen. Dia yang masih lajang tentu membuat Choi Seung Hee tertarik padanya. Namun lagi-lagi Choi Seung Hee harus bete melihat Cha yang datang langsung menghampirinya. Begitu juga dengan So In Ho yang langsung sakit perut saat melihat istrinya sedang berada di kantin bersama Roy. Keberadaan ibunya mulai membuat Jung Min terganggu. Apapun pekerjaannya selalu meminta dibantu oleh anaknya. Padahal Jung Min memiliki tanggung jawab lain terhadap pasiennya. Sampai suatu hari, Jung Min dimaki-maki oleh seorang... Sampai suatu hari, Jung Min dimaki-maki oleh orang tua pasien yang tidak sabar karena dia harus menerima telpon dari ibunya. Malam harinya, Jung Min protes kepada ibunya. Karena ibunya salah paham sehingga dia memarahinya karena menyangka anaknya tidak mau membantu dalam pekerjaannya. Namun kemarahan ibunya hilang setelah Jung Min mengirimkan video cara menangani pasien pada ponselnya. Saat itu di ruang VIP terdengar kegaduhan. Cha yang penasaran memasuki ruangan tersebut. Rupanya Pak Gyu sedang marah-marah setelah mendengar dokter memfonis penyakitnya. Walau Cha awalnya sempat dimaki-maki saat menemuinya, namun dia tetap sabar menghadapi Pak Gyu. Saat bekerja sif malam, Cha harus menangani seorang pasien yang harus dipasang selang di dadanya. Karena dia belum berpengalaman, dia meminta tolong dokter senior yang berada di rumah sakit. Namun semuanya sedang sibuk. Begitu juga So In Ho yang tidak mau menolongnya karena suaminya telah tersinggung di saat Cha mengatakan bahwa suaminya telah meninggal. Akhirnya dengan terpaksa, Cha meminta tolong Soran untuk membantunya. Karena sudah satu jam Soran belum muncul juga, akhirnya Cha menghubungi kembali suaminya. Namun dia lupa dengan memanggilnya sayang dan terdengar oleh semua staff yang berada di dekatnya. Cha kali ini mengancamnya jika dia tidak mau menolongnya, maka rahasia mereka akan dibongkar kepada pegawai rumah sakit. Akhirnya dengan terpaksa, So In Ho pun datang untuk menolong pasien tersebut. Rupanya So In Ho juga sudah lama tidak melakukan tindakan itu sehingga dia tidak selesai-selesai melakukannya. Sampai Soran datang ke ruangan pasien barulah tindakan terhadap pasien itu selesai. Saat So In Ho keluar dari ruangan tersebut, para staff membicarakan dirinya yang terasa aneh jika So In Ho mau membantu seorang dokter baru. Gosipnya ini menjadi yakin setelah seorang staff yang mendengar kata sayang itu menceritakannya. Cha kembali menemui Pak Gyu. Rupanya Pak Gyu tidak mau dioperasi di rumah sakit itu. Dia berencana akan berobat ke Amerika karena menurutnya dokter di rumah sakitnya itu tidak ada yang profesional. Saat Roy Kim libur dari pekerjaannya, dia menemui suster di mana masa kecilnya berada. Rupanya Roy Kim di masa kecilnya tinggal di Panti Asuhan. Lalu dia diadopsi oleh sebuah keluarga dan membawanya ke Amerika. Begitu juga dengan Cha saat libur dia melakukan pekerjaan rumah tangganya. Namun dia terkaget karena menemukan nota pembelian gelang yang begitu mahal pada jas suaminya. Cha menanyakan hal ini pada ibu mertuanya. Namun ibu mertuanya sambil melepaskan gelangnya, dia mengaku tidak membelinya. Karena penasaran, Cha mengecek harga gelang tersebut di internet. Pada bagian lain, Choi Seung Hee sedang membersihkan stick golfnya. Saat suaminya pulang ke rumah, Cha langsung menanyakan perihal nota tersebut. Karena dia merasa tertangkap basah, So In Ho akhirnya berpura-pura bahwa gelang tersebut akan diberikan sebagai hadiah untuk Cha. Namun So In Ho menolaknya saat Cha ingin melihat gelangnya tersebut. Tentu kebiasaan cewek jika sudah dibelikan perhiasan, maka dia akan berbuat baik terhadap suaminya. Walau So In Ho terpaksa, namun dia harus tetap membelikan gelang untuk istrinya sebagai hadiah ulang tahunnya. Hari itu, Cha menemui Choi Seung Hee, guna meminta maaf atas masa lalu mereka yang telah merebut So In Ho sebagai pacarnya. Walau Seung Hee telah melupakan kekecewaannya di masa lalu, namun dia menjelaskan bahwa mereka tidak mungkin untuk berteman. Saat memasuki ruangan kerjanya, Cha mendapatkan Pak Gyu seorang pasien reseh dalam kondisi kritis saat akan pergi ke Amerika. Namun Cha tidak konsentrasi pada pekerjaannya dikarenakan cemburu saat melihat suaminya tersenyum pada Seung Hee. Sehingga pikirannya menjadi kacau. Kecerobohannya ini membuat Cha ikut tersengat aliran listrik saat seorang menggunakan alat kejut untuk menyadarkan Pak Gyu yang tentu membuat Cha menjadi pingsan. Episode 5 Kepanikan di ruangan ini menjadi perhatian orang di sekitarnya. So In Ho yang berada di dekat TKP langsung membopongnya. Tentu hal ini menjadi perhatian suster dan dokter yang melihatnya, khususnya Seung Hee yang cemberut melihatnya. Setelah terbaring beberapa lama, So Ran meminta Cha untuk segera bekerja kembali. Kesempatan itu dimanfaatkan Jung Min untuk menjelaskan betapa panik ayahnya saat menolong ibunya. Selain itu, sang ayah terus meminta anaknya agar tetap menjaga ibunya. Pada bagian lain, Seung Hee yang masih kesal mengingat So In Ho saat menolong Cha yang terkapar pingsan. Dia pun melepaskan gelang pemberian So In Ho. Begitu juga dengan So Ran yang ngedumel pada Jung Min. Karena dia selalu ikut campur terhadap masalah wanita tua tersebut. Menurutnya jika dikatakan dirinya cemburu mungkin berlebihan. Cha yang masih penasaran terhadap gelang yang dipakai Seung Hee, dia menegurnya saat mereka berpapasan. Dengan triknya membuat Seung Hee memegang rambutnya. Dia terheran karena gelang itu sudah tidak berada di pergelangan tangannya. Menyadari Seung Hee mendapati telpon dari putrinya, kini Cha baru tersadar jika Seung Hee telah memiliki anak. Kini Pagyu seorang pasien yang rese telah sadar dengan apa yang telah diperbuatnya. Dia meminta maaf pada Cha karena selama ini selalu berbuat kasar padanya. Dia bahkan mengetahui kerja keras untuk menyelamatkan saat dirinya sedang koma. Pagyu teringat di mana jasadnya waktu itu telah keluar dari dirinya. Dia mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap dirinya dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan sama anaknya sendiri. Yang selama ini dianggap baik padanya. Oleh karena itu, kini dia ingin sehat dan bersedia untuk dioperasi di rumah sakit tersebut. Tak diduga suami menepati janjinya untuk memberikan hadiah gelang untuknya. Tentu hal ini membuat Cha menjadi senang, walau itu hadiah pertama kalinya yang pernah diberikan dari suaminya setelah menikah selama 20 tahun. Siang itu, Cha begitu senang saat menerima gaji pertamanya dari rumah sakit. Dia tidak lupa menawari ibunya jika ada yang dibutuhkan olehnya. Dia akan membelikannya. Selain itu, dia berbelanja untuk anak dan suaminya sebagai hadiah dari gaji pertamanya. Saat Roy Kim melakukan presentasi guna menyiapkan operasi terhadap pasiennya, So In Ho tidak setuju dengan pendapatnya karena ini dinilai terlalu beresiko terhadap pasien. Namun dengan keyakinannya, Roy Kim tetap pada pendapatnya jika itu satu-satunya cara guna menyembuhkan pasiennya. Operasi Pak Giu berjalan lancar sesuai rencana. Hal ini membuat Cha senang dan tetap memberikan semangat untuknya. Selain itu, Pak Giu menjadi terharu karena mendapat hadiah dari Cha. Choi Seung Hee melemparkan gelang pemberiannya kepada So In Ho setelah dia mengetahui bahwa Cha memakai juga gelang yang sama dengan miliknya. Dengan terpaksa, akhirnya So In Ho menjelaskan bahwa dia kegep oleh istrinya yang menemukan nota pembelian gelang. Sehingga dia harus berbohong bahwa gelang itu memang akan diberikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Saat mengemudikan mobilnya, Seung Hee melihat anaknya sedang berjalan dengan irang. Rupanya anak-anak mereka ini berteman baik. Dan karena diajak pulang sang ibu, sehingga niat untuk nongkrong pun dibatalkannya. Rupanya hubungan ibu dan anak ini pun tidak begitu baik. Hal ini dipicu setelah Eun So mengetahui bahwa ibunya hanyalah seorang istri simpanan. Dia menyarankan agar ibunya menikah dengan ayahnya. Eun So bahkan mengetahui jika ibunya telah diusir oleh keluarganya karena melahirkan dirinya. Mendengar ocehan anaknya tentu membuat sang ibu menangis. Esok harinya, Seung Hee mulai bertingkah. Dia sengaja menyiksa Cha dengan berbagai pekerjaan yang bukan kewajibannya. Namun Cha tidak pernah menolaknya. Saat berpapasan dengan Roy Kim, tiba-tiba hidung Cha berdarah. Dengan sigap, Roy menolongnya. Namun aksinya ini diketahui oleh So In Ho. Rupanya penyakitnya ini dikarenakan Cha lupa meminum obat, guna pemulihan livernya. Agar Cha tidak begitu kecapaian saat bekerja, Roy Kim meminta So In Ho agar memindahkan Cha ke bagian departemennya. Namun So In Ho menolaknya karena dia juga kekurangan orang. So Ran yang penasaran karena gosip yang menyebar di departemennya tentang hubungan gelap antara Cha dengan So In Ho. Dia menanyakannya langsung. Tentu saja Cha tidak berterus terang pada So Ran. Kini Jung Min yang merasa gerah saat So Ran membicarakan ibunya karena Cha selalu akrab dengan siapapun juga. So Ran meminta Jung Min untuk mengawasi ayahnya. Ibu Nam seorang narapidana yang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, namun petugas yang berjaga untuk mengawalnya merasa sakit sehingga dia meminta tolong Cha agar menitipkan tahanan tersebut. Atas saran Cha, petugas itu pun melepaskan borgolnya. Namun saat sedang membawa Bu Nam, Seng Him meminta Cha untuk mengambilkan dokumen miliknya. Karena Cha mengerjakan pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya sehingga Seng Him menegurnya. Karena terjadi perdebatan di antara mereka sehingga Bu Nam kabur dari kursi rodanya dan bergegas keluar rumah sakit. Hilangnya Ibu Nam membuat Yun Tae memarahinya karena telah membuat rumah sakit menjadi tercoreng. Tentu hal ini membuat So In Ho menjadi serba salah. Ibu Nam telah melarikan diri dengan menggunakan taksi untuk kembali ke rumahnya guna bertemu dengan anaknya. Dalam kebingungannya, Jung Min memberitahukan bahwa supir taksi telah mengantarkan Ibu Nam ke kantor polisi karena penumpangnya mengalami lupa ingatan. Walau dia merasa lega dengan ditemukannya Bu Nam, namun Cha dipanggil oleh pimpinan Kwon karena kelalaiannya tersebut. Kwon memberikan saran jika memang Cha tidak sanggup untuk melanjutkan pekerjaannya, dia boleh mempertimbangkannya kembali. Saat bersama dengan Roy Kim, Cha mengutarakan unek-uneknya apalagi dia merasa bersalah karena telah meninggalkan putrinya yang akan memasuki kuliah. Roy menyarankan untuk berhenti bekerja jika memang tidak membuatnya nyaman. Pak Gyo, seorang pimpinan perusahaan, akhirnya diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit. Dia memberikan semangat kepada Cha agar dapat menjadi dokter hebat. Namun saat melihat Cha murung, dia mengajaknya untuk berbicara. Pak Gyo sangat kecewa di saat mendengar rencana Cha akan mengundurkan diri. Dia mengomelinnya untuk tidak pernah putus asa dan tetap semangat untuk belajar. Pada bagian lain, Cha memberitahukan suaminya bahwa dia akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Tentu membuat sang suaminya senang. Terlebih lagi, Seng Hee yang senang saat So In Ho memberitahukan kabar baik ini. Saat Cha akan memberitahukan pimpinan Kwon tentang pengunduran dirinya, rupanya Pak Kwon mendapat pesan untuk membawa Cha masuk ke ruangan rapat di mana pimpinan sedang mengumpulkan semua stafnya. Pak Gyo memberikan donasi kepada rumah sakit sebesar 10 miliar won atas keberhasilan operasi terhadap dirinya. Namun ada satu orang yang begitu memperhatikan dirinya saat dia terbaring tidak berdaya. Tak diduga, Pak Gyo memanggil Cha untuk naik ke podium. Tentu membuat jajaran dokter rumah sakit terkaget mendengarnya. Cha yang selama ini digosipkan negatif oleh rekan-rekannya dan dibenci oleh Seng Hee tidak menyangka dia begitu disanjung dan dipuji oleh Pak Gyo. Apalagi dia berpesan agar rumah sakit harus merekrut orang seperti Cha dan menjadikannya sebagai dokter spesialis yang sukses. Pak Gyo juga akan terus memantau perkembangan Cha dan akan memberikan dana untuk penelitiannya. Jika rumah sakit tidak memperhatikannya dia akan menarik donasinya dari rumah sakit tersebut. Sao In Ho menanyakan rencana Cha untuk mengundurkan diri dari rumah sakit. Namun setelah Pak Gyo melarangnya dia membatalkan niatnya. Tentu hal ini membuat Sao In Ho merasa tertekan apalagi Seng Hee selalu menanyakan hal itu. Cha dapat penjelasan dari polisi bahwa Ibu Nam ditunda eksekusinya dan dia diperbolehkan pulang ke rumah. namun masalahnya Ibu Nam tidak memiliki rumah dan keberadaan anaknya juga tidak diketahui. Ibu Nam terharu melihat Cha begitu memperhatikan kesehatannya. Seng Hee mengajak En So untuk melayat anggota keluarganya yang meninggal. Namun di rumah duka pamannya telah menyinggung masa lalunya di mana En So anaknya lahir tanpa memiliki ayah. Akhirnya mereka pun beradu mulut. Kini En So tersadar bahwa keluarga besarnya memusuhi ibunya sehingga dia tidak ingin melukai perasaan ibunya kembali. Cha akhirnya menemui anak Ibu Nam bernama Han Yong. Dia seorang dokter di klinik Gangnam. Saat bertemu dia menjelaskan keberadaan ibunya yang di rumah sakit di bawah pengawasan dirinya. Awalnya Han Yong tidak peduli pada keadaan ibunya. Namun setelah dibujuk akhirnya dia bersedia mengurus ibunya. Dia menceritakan masa lalunya di mana ibunya sering mendapatkan KDRT dari ayahnya. Hari itu ibunya ingin memberikan racun pada minuman suaminya. Karena ragu dia membatalkan niatnya. Namun Han Yong yang mengetahui rencana ibunya tersebut dia memberikan racun itu pada makanan ayahnya sehingga ayahnya pun tewas di tangan anaknya. Hari itu dilaksanakan sidang komite disiplin kepada Cha yang dianggap telah lalai dalam bekerja. Dia menjelaskan bahwa ibu Nam saat itu tidak dikawal polisi karena petugas jaganya sedang sakit. Dalam perjalanan ke tempat pemeriksaan tiba-tiba Senghi memberikan tugas dadakan kepadanya. Dia sudah meminta dokter magang untuk melakukannya dan saat itulah perdebatan ibu Nam menghilang. Dan saat perdebatan itulah ibu Nam menghilang. Dari penjelasan Cha, Direktur memutuskan untuk memotong tiga bulan gaji kepada Cha. Namun So In Ho menyarankan agar Cha diberhentikan dari pekerjaannya karena ini masalah yang serius. Tetapi pendapatnya ditentang oleh Roy Kim bahwa pasien itu pun telah kembali ke rumah sakitnya dan selain itu berkat usahanya rumah sakit mendapat donasi dari Pak Gyu. Akhirnya Direktur pun setuju untuk tidak memecat Cha. Karena ketahuan oleh Pak Gyu tentu donesinya akan hilang. Tak disangka Cha melihat Hanyong datang ke rumah sakit guna menemui ibunya. Tentu hal ini membuat keduanya terharu dan bersedih. Malam itu Seung Hee dan So In Ho makan malam. Mereka melanjutkan pertemuannya ke sebuah hotel. Namun saat mereka pulang seorang yang sedang bertemu dengan neneknya di hotel yang sama melihat kemesraan mereka. Begitu juga dengan Roy Kim yang baru saja datang di hotel tersebut melihat keberadaan mereka saat akan masuk ke mobilnya. Roy jadi teringat di mana sebelumnya dia juga pernah melihat mereka berduaan mesra saat ada insiden kecil di lampu merah. Sejak melihat kelakuan mereka Roy Kim jadi cuek terhadap So In Ho. Namun karena mengganjal dalam hatinya akhirnya Roy memberanikan diri untuk menegur So In Ho tentang kedekatannya dengan Seung Hee dikarenakan dia tidak ingin Cha yang juga pasien dan rekan kerjanya dihianati oleh suaminya. Selain terkejut tentu So In Ho jadi sedikit kesal dan mengingatkan agar tidak ikut campur dalam masalahnya. Sesampainya di ruang kerjanya So In Ho melampiaskan kekesalannya. Saat So In Ho memimpin timnya untuk berkeliling mengecek pasien, Cha berusaha memberikan penjelasan tentang kondisi pasien. Namun dikarenakan Cha ada kesalahan dalam memberikan obat terhadap pasien, kesempatan ini dimanfaatkan So In Ho untuk merendahkan Cha di depan tim lainnya agar dia tidak boleh ikut inspeksi bahkan ke ruang operasi sekalipun. Kejengkelan So In Ho terus berlanjut. Cha tidak boleh ikut masuk ke ruang operasi dan tugas menangani pasiennya pun kini digantikan oleh dokter lain. Sesampainya di rumah, Cha tentu protes dengan apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Namun dia memastikan bahwa dia tidak akan berhenti jadi dokter di rumah sakitnya itu. Esok harinya So In Ho menegur kembali keberadaan Cha yang tidak perlu ikut inspeksi dengan timnya. Roy Ki mengajak Cha agar mereka berteman. Dia mengajaknya untuk ikut lari maraton. Esok harinya Cha mengajak Mi He untuk ikut maraton bersama temannya. Mi He mengingatkan Cha bahwa Roy Ki menyukai dirinya. Tapi tentu Cha tidak percaya akan cerita tersebut. Di ruang operasi tiba-tiba bahu So In Ho terasa sakit. Rupanya dia mengidap sakit bahu kaku. Gejala ini dikarenakan karena setelah mengkonsumsi obat rambut rontok. Di ruang seminar mereka membahas hasil ronsen pasien Gyeongsu. Setelah rapat itu selesai, Cha menganalisa kembali foto-foto hasil ronsen pasien. Namun menurutnya ada yang salah dengan penilaian So In Ho. Cha bersih kekeh pada pendapatnya bahwa itu hanyalah abses. Tentu saja membuat So In Ho juga profesor di rumah sakit itu menertawakan analisanya. Namun jika analisanya benar, dia diperbolehkan untuk bekerja kembali dengan tim lainnya. Dan kesempatan itu pun dimanfaatkan So In Ho agar dia mengudurkan diri jika analisanya salah. Saat So In Ho melakukan operasi ternyata analisa Cha yang benar. Tentu hal ini membuat So In Ho kesal dan Cha dapat kembali bekerja seperti biasanya. So In Ho mendapat kabar dari sekolah bahwa Irang akan mengambil jurusan seni di universitasnya dan mendengar hal itu So In Ho pun bergegas pulang ke rumah dan mengacak-ngacak semua peralatan seni milik putrinya. Tentu dikarenakan dia tidak setuju anaknya berkuliah seni. Saat Cha akan pulang tidak disangka dia bertemu dengan En So temannya Irang yang sedang menunggu ibunya. Cha tidak menyangka jika ibu En So yang dimaksud adalah Seng Hee. Cha terus curiga bahwa suaminya ada main dengan Seng Hee namun dia tidak bisa membuktikannya. Malam sudah larut dan Roy menemui Cha di depan rumahnya untuk memberitahukan hal penting. Episode 7 Namun niatnya ini dibatalkan karena kedatangan ibu mertuanya. Tentu ibu mertuanya curiga dengan kedekatan mereka tapi dengan spik-spik Roy berbohong bahwa rumahnya juga di sekitar kompleknya. Saat Cha dan mertuanya masuk ke rumah mereka pun ikut terkejut dengan apa yang telah diperbuat oleh So Inho terhadap anaknya. Di rumah So Inho kesal terhadap Irang karena rencana kuliahnya mengambil jurusan seni. Sementara ayahnya ingin agar putrinya itu mengikuti jejaknya menjadi seorang dokter. Sehingga semua barang-barang Irang dibuangnya. Tentu hal ini membuat Irang bersedih. Yang berujung pada pertengkaran Cha dengan So Inho Inho merasa dia tidak dilibatkan dengan masalah sekolah anaknya. Walau akhirnya Cha mengambil kembali peralatan anaknya yang berada di tong sampah. Mengetahui bahwa putrinya berteman dengan Enso membuat So Inho menjadi kesal. Dia malah ngedumel terhadap Senghi yang tentu tidak mau disalahkan juga. Karena ancaman suaminya tidak ingin membayar kuliah Irang di jurusan seni membuat Cha terpaksa harus menjual tas branded dan kalungnya. Di ruangannya Senghi teringat ucapan anaknya yang menyalahkan ibunya yang telah berselingkuh dengan pria beristri sehingga melahirkannya. Kini mereka menjadi saudara satu bapak. Namun si ibu tentu membela diri dengan memberitahukan bahwa dialah yang pertama kali berpacaran dengan ayah Irang. Mendengar itu Eun So malah bingung kenapa nasibnya jadi seperti ini. Di kantor Cha terus meyakinkan suaminya agar membiarkan putrinya memilih jurusan seni. Sementara kakaknya juga sudah menjadi dokter. So In Ho terkejut mengetahui cerita ibunya tentang kedekatan Roy Kim dengan istrinya. Saat bertemu di depan ruang operasi So In Ho menanyakan kedekatan Roy dengan istrinya. Namun Roy malah mengatakan apa takut perselingkuhannya diketahui istrinya sehingga membuat So In Ho merasa dikik balik olehnya. Roy meyakinkan bahwa rahasia itu tidak akan bocor. Tak sengaja bertemu Cha dengan seorang yang baru saja keluar dari mobil barunya. Ternyata mobil itu baru dibelinya dengan dana pinjaman dari bank. Mengetahui hal tersebut Cha berminat untuk mengajukan pinjaman terhadap bank. Namun saat di bank dia kecewa karena ada pinjaman besar atas namanya dan selain itu pegawai bank juga memberitahukan ada sebuah gedung atas namanya di Gong Gido. Dia teringat dimana tempoh hari dia pernah diminta oleh ibu mertuanya untuk membuat stempel perusahaan. Cha mengunjungi gedung yang bahwa gedungnya itu cukup besar. Setelah selesai presentasi Sora meminta Jung Min untuk mengambilkan ponselnya di asrama. Cha yang merasa kesal dia sering menyuruh anaknya bersedia untuk mengambilkannya. Saat memasuki kamarnya betapa terkejutnya Cha karena kamar itu berantakan. Selain itu Cha menemukan celokan dalam pria dan jam tangan milik Jung Min. Dia tersadar bahwa Sora berpacaran dengan Jung Min. Dalam keraguannya Cha menanyakan pada Jung Min tentang pacarnya namun Jung Min berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak memiliki pacar. Saat makan di kantin Sora menanyakan ibu Jung Min yang tentu membuatnya terkejut karena dia penasaran. Begitu juga dengan Cha yang dia penasaran menanyakan pacarnya Sora namun Sora tidak berniat untuk memberitahukannya. Saat Cha bertemu dengan Jung Min dia menanyakan keberadaan jam tangannya. Jung Min beralasan bahwa dia lupa memakai jam tangannya yang tertinggal di rumah temannya. Pada bagian lain So Inho menceritakan pada Seung Hee bahwa Roy Kim yang mengetahui hubungan mereka. Dia begitu berlagu di hadapannya karena mengetahui kelemahannya. Mengetahui hubungannya diketahui Roy, Seung berusaha mengorek informasinya saat makan di kantin dengan sengaja menghampiri Roy. Namun Roy tidak ingin dimanfaatkan olehnya sehingga dia pun pergi meninggalkannya. Hari itu ada liputan televisi di rumah sakit. So Inho yang menjadi bintang tamunya. Dia terkejut karena seorang pasien tiba-tiba menegurnya karena tidak seperti biasanya dia begitu ramah. Tentu hal ini membuatnya malu di depan kamera, apalagi saat dia mengetahui keberadaan Roy yang menyaksikan syutingnya tersebut. Begitu juga saat syuting di ruang operasi. Tiba-tiba tangannya tidak bisa digerakkan sehingga kameramen tidak melanjutkan rekaman aksinya. So Inho begitu penasaran saat melihat Roy dan timnya yang beraksi syuting. Bahkan omongan Jung Min pun tidak didengarnya. Namun tiba-tiba dia membentaknya dan membuat orang-orang di ruangan itu terkejut. Seorang wanita menemui Sora dan berkeluh kesat tentang suaminya yang sedang dirawat. Dia selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Begitu juga dengan Cha yang mendapat keluhan dari suaminya bernama Son Gyu bahwa dia sudah merasa frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya. Kedatangan orang tua mertuanya menjenguk Son Gyu malah memarahi dan meminta agar pernikahan mereka segera diakhiri. Dia tidak ingin memiliki mantu yang orang tuanya telah pergi dari hadapan Son Gyu. Dengan sengaja menyuruh istrinya untuk membelikan makanan, Son Gyu keluar dari kamarnya tersebut. Saat Cha akan memberikan obat untuknya, dia hanya menemukan pesan yang tertulis pada kertas. Dalam kebingungannya, Cha mencari keberadaan Son Gyu yang ternyata sedang duduk di atap gedung. So In Ho dan Roy Kim terkejut melihat begitu banyak orang-orang di halaman rumah sakit. dari bawahannya bahwa Son Gyu berusaha loncat dari atap gedung. Mengetahui Cha sedang berada di atap gedung guna merayunya, mereka berdua pun berlari menyusulnya. Cha meminta keduanya tenang. Namun tak diduga Son Gyu yang tetap nekat dia meloncat dari atap gedung. Dengan spontan, Cha memegang tangannya sehingga dia pun ikut rejun dari atas gedung. Hal ini tentu membuat So In Ho dan Roy begitu Episode 8 Keduanya turun ke bawah guna melihat kondisi Cha. So In Ho hanya memegang tangannya sementara Roy Kim memeluknya sehingga pemandangan itu pun membuat semuanya terkejut. Berita gosip mengenai hubungan Cha dengan So In Ho dan kini dengan Roy Kim membuat mereka bingung. Namun Sora yang mengetahui hal yang sebenarnya mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan Cha dengan So In Ho Begitu juga dengan Direktur Kwon dia meminta Seung Hee untuk mengawasi Cha. Untuk menghibur hati Son Gyu yang sedang kesal Cha berusaha mengajaknya jalan-jalan dengan kursi rodanya guna melihat betapa banyaknya orang-orang di rumah sakit yang berusaha untuk bertahan hidup. Tentu hal ini untuk menyadarkan Son Gyu agar tidak putus asa. Seung Hee mengajak anaknya untuk bertemu dengan ayahnya. dia hanya tersenyum-senyum saja kepada Irang. Akhirnya mereka bertemu di sebuah restoran. Dan dalam pertemuan itu Enso mulai memojokkan So Inho. Dan dalam puncaknya ternyata Enso mengajak Irang untuk bergabung makan malam dengan mereka. Tentu hal ini membuat jantung So Inho dan Seung Hee akan copot dibuatnya. Melihat ayahnya berada dengan mereka tentu Irang menanyakannya. Namun Enso yang kesal dengan kenaifan Irang malah berterus terang bahwa ayah mereka itu sama dan mereka adalah saudara tiri. Tak disadari hal ini membuat So Inho jadi membentak Enso yang tentu juga Seung Hee membela anaknya. Tak ambil pusing Irang pun bergegas pergi dari hadapan mereka. Dengan polos Enso melakukan hal ini dikarenakan ibunya tidak berani melakukannya 20 tahun yang lalu dan kita tidak boleh berdiam diri selamanya. Sementara sang ayah mengejar Irang yang tentu telah menghilang. Sepanjang jalan Irang pun hanya termenung dan menangis. Sesampainya di rumah So Inho panik karena Irang belum sampai di rumah juga. Kemunculan Irang di rumahnya langsung memberitahukan neneknya. Namun belum jelas maksud dari pembicaraannya tersebut dia mengancam ayahnya agar tidak memberitahukan ibunya tentang hal ini. Mengetahui maksud dari pembicaraan Irang membuat ibunya mendamprat itu Senghi sang ibu pun sesaat terdiam. Tapi setelah ibunya mengetahui bahwa Senghi juga di rumah sakit yang sama membuat si ibu marah lagi karena mana mungkin selingkuhan dan istrinya bekerja di rumah sakit yang sama. Mengetahui kebusukan ayahnya terbongkar dia berusaha merayu anaknya dan menyetujui anaknya untuk berkuliah sesuai impiannya. Sejak kejadian tempoh hari membuat hubungan Irang dan Eun So jadi tidak akur lagi. Kini giliran Jungmin yang menanyakan hubungan dekatnya dengan Senghi mengetahui sang ayah mengakuinya membuat Jungmin kecewa. Tentu hal ini membuat pening So Inho Jungmin hanya bisa menatap ibunya yang ketiduran dan tidak mungkin untuk memberitahukan kelakuan ayahnya. Hari itu ayahnya pun disidang oleh kedua anak dan ibunya. Jungmin meminta ayahnya agar memutuskan hubungan dengan Senghi. Namun dia harus terkejut mendengar bahwa ayahnya telah memiliki anak yang seusia dengannya. Mereka bersepakat agar perselingkuhan ayahnya tidak diketahui oleh ibunya. Cha tidak sengaja mendengar temannya sedang asik melihat media sosial milik Senghi. Tentu hal itu membuatnya penasaran. Di kamar asramannya dia melihat-lihat media sosial milik Senghi yang tentu saja dia jadi mengetahui semua rahasia suaminya bersama Senghi. Tentu hal ini telah mengguncangkan jiwanya. Malam itu mereka berkumpul untuk makan malam. Namun Cha yang datang terlambat membuat mereka terkejut karena berpenampilan seperti Cinderella. Episode 9 Namun kumpulnya mereka diketahui oleh Senghi yang tentu saja membuatnya cemburu. Reaksi Cha tidak begitu senang walau suaminya memberikan bunga untuknya. Cha malah mencemplungkan wajah suaminya pada kue ulang tahunnya yang tentu membuat keluarga syok. Saat mereka pulang Cha yang masih kesal dengan apa yang telah diperbuat suaminya dia memintanya untuk diturunkan di jalan. Esok harinya Cha berkonsultasi untuk melakukan gugatan cerai pada suaminya. Cha mengemukakan keinginannya untuk meninggalkan rumah dan akan tinggal di asrama rumah sakit dengan alasan karena pekerjaannya yang semakin sibuk. Tentu ibu mertuanya merasa keberatan karena tidak ada juga PRT di rumah mereka. Tak buang waktu Cha segera bergegas mengemasi pakaiannya dan keluar dari rumahnya itu. Sesampainya di asrama Sora memergokinya saat Cha keluar dari kamarnya. Hari itu para karyawan rumah sakit pergi ke suatu tempat untuk menjadi relawan buat masyarakat. So Inho begitu kesal melihat Roy Kim duduk bersama Cha. Sesampainya di lokasi So Inho berusaha mendekati Cha namun dia selalu menghindarnya. Para dokter ini mengunjungi rumah-rumah warga guna melakukan pemeriksaan gratis terhadap masyarakat. Melihat keretakan rumah tangga anaknya ibu So Inho menemui Seng Hee guna meminta agar mengakhiri hubungan mereka. Seseorang datang dan berteriak-teriak meminta tolong dimana ayahnya sedang sakit. Para pimpinan dan Roy menunjuk So Inho agar dapat mengecek kondisinya. Akhirnya dengan terpaksa dia pun mengikuti pria tersebut. Ternyata lokasi rumahnya jauh dari tempat dimana membangun tenda-tenda mereka. Sesampainya di rumah rupanya orang tua itu sudah 8 hari tidak bisa boker dan hal ini membuat So Inho jadi kesal mendengarnya. Akhirnya dengan terpaksa dia mengorek-ngorek itunya si bapak deh. Apa sebenar ini So Inho ya? Sesampainya di camp So Inho melihat Cha sedang bersama Kim Roy. Melihat kedatangannya Cha segera pergi dari hadapannya. Roy yang tidak mengetahui adanya So Inho di dekatnya langsung membuang air pada baskom tersebut yang hampir saja menyiram sepatunya. So Inho baru menyadari setelah rombongan ibu-ibu yang melintas dirinya meneriaki bau kentut. Rupanya itu bau jasnya setelah dia menolong pak tua tadi. Saat mereka sedang menyiapkan makan malam So Inho apes lagi di mana dia sedang memegang saus ditabrak oleh ibu-ibu yang membuat saus itu tumpah pada bajunya. Pemandangan itu dilihat oleh Cha yang cuek saja walau berdiri di hadapannya. Karena tidak membawa baju lagi dengan terpaksa So Inho mengenakan pakaian yang diberikan oleh ibu-ibu rempong tersebut. Kepala desa yang menjamu mereka dengan membawa miras membuat So Inho menjadi mabuk. Mereka melanjutkan berkaroke Ria. Dia yang sudah kesal pada tingkah Cha yang selalu menghindarnya meneriakan sayang guna memanggil Cha yang sedang lewat di hadapannya. Akibatnya tentu dia menjadi perhatian semua dokter. Episode 10 Akibat dari tingkah So Inho yang mabuk sehingga Sora pun mengetahui bahwa Cha adalah ibu Jungmin dan suami dari So Inho. Dia merasa bersalah karena selama ini diperlakukan kasar terhadapnya. Begitu juga dengan atasan So Inho yang langsung memojokkan Jungmin dengan berbagai pertanyaan tentang keluarga mereka yang tentu membuat dia tidak memahaminya. Setelah Jungmin menanyakan pada ibunya apa yang terjadi rupanya rahasia mereka telah dibuka oleh ayahnya yang mabuk. Kehadiran seorang ibu hamil ke tenda mereka membuat Cha panik. Dia berusaha menyadarkan So Inho namun karena masih dalam kondisi mabuk sehingga Cha yang menolong pasien itu hingga melahirkan. Cha menceritakan pada Roy Kim sejak dia berada di kegiatan ini ada begitu banyak pengalaman yang terjadi pada dirinya. Esok harinya Cha menjelaskan bahwa mereka memang pasangan suami istri. Dia meminta maaf karena telah merahasiakan semuanya. Setelah mengetahui Cha adalah ibu Jungmin, kini pacaran dengan anaknya. Pada bagian lain, setelah Zheng He mengetahui rahasia Cha dan selingkuhannya dibuka ke publik, dia berniat menjual rumahnya untuk segera pindah kembali ke Amerika. Setelah mereka kembali dari bertendanya, Sora masih marah terhadap Jungmin karena selama ini merahasiakan status ibunya. Soin Ho meminta maaf pada Cha bahwa dia benar-benar tidak sadar mengucapkan rahasia mereka. Namun ada baiknya juga dikarenakan mereka lelah selalu berpura-pura di hadapan orang-orang. Begitu juga dengan Cha yang menjelaskan pada Zheng He tentang status mereka berdua. Malam harinya, Zheng He menanyakan niat bercerainya Soin Ho dengan Cha. Tentu In Ho tidak menceraikannya. Merasa dikecewakan gelang yang pernah dibelikannya pun dikembalikan. Merasa mengganjal dalam hatinya atas kedekatan Roy Kim dan ibunya, Jung Min menanyakannya. Namun dengan santai Roy menjawab bahwa mereka hanya berteman. Pertengkaran Jung Min dan Sora di dalam mobil berakhir dengan Sora yang ingin diturunkan di jalan. Saat Cha membawa suaminya yang sedang mabuk berat, tak sengaja dia melihat gelang Zheng He yang dikembalikan padanya. Selain itu, Cha Kine selalu memantau media sosial milik Zheng He guna mengetahui update statusnya. Mulai hari itu, Cha Kine bekerja di bawah Zheng He dia kembali menjadi dokter residen. Di sekolah hubungan Irang dan En So Kian memburuk terutama setelah membicarakan ayah mereka yang selalu berakhir dengan jambak menjambak rambut. Malam harinya, Zheng He yang berjalan terburu-buru membuat Cha penasaran. Rupanya mereka janjian untuk pergi ke suatu tempat. Tentu pemandangan itu membuat Cha kesal. Cha menguntit mereka menggunakan taksi. Rupanya mereka mendatangi sebuah klinik guna menjemput En So yang tangannya di jeep. Saat En So menjelaskan bahwa ini perbuatan irang, tentu membuat mereka terkejut begitu juga dengan Cha yang menguping di balik tembok yang kini mengetahui suaminya adalah ayah dari anak Zheng He mengetahui masalah besar yang dihadapinya membuat Cha sakit hati dan menangis. dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Saat Cha termenung di taman, Sora mengajaknya untuk pergi dengan mobilnya. Mengetahui Cha selalu murung Sora menjelaskan bahwa dia mengetahui apa yang sedang terjadi padanya. Walau awalnya Cha tidak yakin jika Sora mengetahui masalah keluarganya namun Sora yang pernah melihat Soe Inho dan Zheng He yang baru keluar dari hotel tentu menjelaskannya. Irang menemui Mihe untuk mendapatkan perawatan atas lukanya. Dia memberitahukan Cha bahwa anaknya berada di kliniknya. Sejak pertemuan mereka, kini Sora menemui dan bercerita tentang perselingkuhan suaminya dengan Zheng He. Sora menceritakan kisah keluarganya bahwa hal tersebut juga dialami ibunya di mana ayahnya berselingkuh juga. Di akhir pertemuannya, Cha mengungkapkan bahwa mereka juga mengetahui hubungan Jung Min dengannya. Menurutnya mereka pasangan serasi. Karena kekesalannya sudah diubun-ubun, Cha meminta Zheng He yang sedang rapat guna ikut dengannya. Dia meminta So In Ho juga agar bertemu dengan mereka. Saat mereka berkumpul, Cha yang memegang perannya, kini dia mengetahui bahwa En So adalah ayah So In Ho. Merasa dipojokkan, So In Ho menjelaskan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Namun hal ini dibantah oleh Zheng He. Cha yang sudah tidak peduli lagi hubungan mereka meminta Zheng He agar pindah bekerja dari rumah sakit tersebut. Tentu ancaman Cha ini akan membuat geger semuanya jika rahasia mereka terbuka di depan publik. Kekeselan Cha berlanjut setelah mengetahui bahwa semua anggota keluarganya telah mengetahui bahwa Zheng He adalah anak So In Ho. Sora memberitahukan Jung Min tentang perselingkuhan ayahnya yang telah diketahui oleh ibunya. Namun karena Jung Min yang sudah kecewa atas sikap Sora selama ini kini Jung Min yang tidak ingin hubungan mereka berlanjut. Pertengkaran Cha dan Zheng He masih berlanjut. Mereka berdua saling menyalahkan di masa lalu karena mereka berdua hamil duluan. Malam itu kebakaran terjadi di asrama rumah sakit. Roy Kim yang mendapat berita itu segera bergegas untuk membantu mereka. Rupanya Cha masih asik dengan tidurnya. So In Ho memaksakan diri untuk menolong istrinya yang tinggal di asrama tersebut. Roy menggedor-gedor kamar Cha sehingga terbangun. Sementara So In Ho terseok-seok melawan kepulauan asap di ruangan tersebut. Namun dia merasa lega karena Cha dapat diselamatkan oleh Roy Kim dan dia memintanya untuk melanjutkan membopong istrinya turun dari gedung. Walau akhirnya So In Ho curiga karena selalu ada Roy Kim di sisinya namun Cha membalikan fakta bahwa Zheng He telah menemui dan memarahinya. Mengetahui asrama tidak bisa digunakan lagi, Roy Kim mengirim pesan pada Sora dan Cha agar untuk sementara tinggal di rumahnya. Walau awalnya Cha merasa canggung namun karena mereka berdua yang akan tinggal tentu membuat Cha tidak keberatan. Sejak berada di rumah Roy, Cha dapat melihat foto kedua orang tua angkatnya yang memang orang bule. Roy menceritakan niatnya untuk mencari keluarganya di Korea. Esok harinya Sora malah mengompori Roy yang terus mendekati Cha apalagi So In Ho juga memiliki anak dengan pasangan selingkuhannya. Hal ini tentu membuat Roy terkejut. Di rumah sakit, Jung Min memberitahukan ayahnya bahwa kini ibunya tinggal di rumah Roy bersama dokter residen lainnya. Mendengarnya membuat So In Ho kesal. Saat di ruang rapat, Roy mengajukan beberapa peralatan baru guna menunjang operasinya. Namun keinginannya ini ditentang oleh So In Ho walau hal ini membuat Roy bingung karena atasannya sendiri tidak mempermasalahkan anggaran itu. Tentu karena So In Ho membawa masalah pribadinya dalam rapat tersebut dan karena keduanya sama-sama saling meneriaki sehingga membuat rapat menjadi tegang. Seorang istri pasien marah-marah mengetahui suaminya yang baru saja dioperasi oleh So In Ho namun masih merasakan sakitnya. Dia berusaha menenangkannya. Kekacauan di rumah sakit terjadi pula pada kedua pimpinan departemen di mana mereka meributkan masalah pribadi. Tentu hal ini menjadi perhatian orang-orang di sana. Sampai akhirnya So In Ho dan Roy memisahkan mereka. Saat pimpinan Kwon menanyakan masalah mereka rupanya jawaban Roy Kim menyinggung So In Ho di mana suami kalau pernah berselingkuh pasti akan melakukannya kembali dan berakhir dengan Cha yang terkejut melihat perkelahian mereka. Penyakit Cha akibat gagal liver kambuh kembali. Dia melaporkan penyakitnya itu kepada Roy Kim mengetahui gejala yang terus menurun akibat Cha yang tidak disiplin untuk meminum obatnya Roy Kim menyarankan agar Cha segera dirawat beberapa hari di rumah sakit. Ibu So In Ho tertipu oleh seseorang dengan berkedok investasi. Dia membayarkan investasinya dengan pinjaman bank. Sehingga dia terpaksa harus menjual gedung miliknya guna melunasi bank. Namun masalahnya gedung tersebut dialihkan atas nama Cha secara diam-diam guna menghindari pajak. So In Ho yang kesal dengan kelakuan ibunya meminta Cha agar segera memasang iklan guna menjual gedung tersebut. Namun Cha yang sakit hati karena pernah ditolak saat meminta mendapatkan bagian rumah milik So In Ho tentu kini dia tidak ingin untuk menjual gedungnya. Walau itu milik ibunya tetapi secara surat-surat atas namanya. Cha menyarankan agar menjual saja rumah miliknya guna membayar pinjaman bank ibunya. Tentu hal ini membuat So In Ho menjadi kesal. Cha meminta izin cuti guna melakukan perawatan penyakitnya. Namun pimpinan Kwon merasa keberatan. Pimpinan Kwon menjelaskan masalah Cha kepada staffnya namun dia keberatan jika Cha kembali bekerja sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Karena setelah operasi transplantasi lever akan mempengaruhi kinarjanya. Pada bagian lain Roy Kim bersedia untuk mendonorkan levernya untuk Cha. Tentu membuat Cha terkejut. Roy beralasan bahwa Cha adalah pasiennya dan juga teman dekatnya sudah pantas jika dia harus berkorban untuk nya. Atas saran ibunya So In Ho terpaksa meminjam uang pada Seng Hee namun Seng Hee tidak menolongnya. Pada kesempatan itu Seng Hee menjelaskan kondisi Cha yang harus bahkan akan dioperasi transplantasi levernya kembali. So In Ho merasa kecewa karena Cha tidak memberitahukan kondisinya. So In Ho merasa bersalah terhadap istrinya yang selama ini kurang memberikan perhatian untuknya. Esok harinya In Ho menemui Roy Kim guna mendapatkan informasi tentang kondisi istrinya. Kali ini dia benar-benar bersedia akan mendonorkan levernya untuk sang istri. Cha menolak niat So In Ho yang akan mendonorkan levernya. Namun So In Ho benar-benar tulus dia bersedia mendonorkan levernya guna menebus dosa-dosanya yang telah menyakiti Cha. Setidaknya memberikan kesempatan terakhir untuk berbuat baik pada istrinya. Saat di toilet So In Ho mendengar pembicaraan Jung Min dengan temannya bahwa Roy Kim bersedia mendonorkan levernya. Mendengar hal itu dia menemui So In Ho tidak terima dengan pengorbanan Roy Kim untuk istrinya. Dengan menggunakan jaket kulit ala preman jalanan membuat So In Ho dan Roy Kim terbelalak matanya. Apalagi dia ingin menaiki motor yang maco. Cha tidak ingin menerima donor lever dari manapun. Dia hanya akan menjaga levernya walau sudah rusak dan tidak mau dioperasi kembali. Pada bagian lain Seng Hee sedang melihat-lihat rumah sakit perawatan penyakit kanker yang hendak akan diambil alih olehnya. Menurut staff rumah sakit bahwa Ayah Seng Hee salah satu donaturnya semasa hidup. Roy Kim terus meyakinkan agar Cha mau menerima donor lever kembali agar dapat hidup sehat. Cha berpamitan pada ibu mertuanya guna mengikuti program kesehatannya. Si ibu mertua terkejut melihat Cha telah menyiapkan segala kebutuhannya di dalam kulkas itu. Walau Soe Inho telah menyetujui mendonorkan levernya, namun Cha tidak ingin menerimanya karena dia tidak ingin berhutang budi sama suaminya. Seng Hee mengetahui jika Soe Inho akan dioperasi guna mendonorkan levernya untuk sang istri. Pada kesempatan hari itu hari terakhir Seng Hee bekerja di rumah sakit. Bawahannya memberikan hadiah dan ucapan terima kasih padanya karena telah membimbing mereka. Soe Inho bersama timnya sedang mempersiapkan rencana operasi transplantasi levernya untuk istrinya. Sementara di ruangannya Cha terlihat takut menghadapi operasi yang sama untuk kedua kalinya. Namun Roy Kim yang akan memimpin operasi tersebut menenangkannya. Kali ini pasangan suami dioperasi di bawah pimpinan Roy Kim. Setelah operasi itu berhasil dengan baik kini mereka berdua pun mengajukan proses perceraiannya. Soe Inho menceritakan pada Seng Hee bahwa mereka kini sudah bercerai. Cha berterima kasih pada Roy Kim bahwa operasi keduanya pun telah berhasil dengan baik. Dia berjanji untuk menjaga kesehatannya kali ini. Pada kesempatan itu Roy mengungkapkan bahwa dia menyukai Cha. Namun Cha menolaknya. Dia sudah merasa lelah untuk hidup. Dia menyarankan agar Roy mencari wanita lain yang lebih pantas dengannya. Tiga tahun kemudian Sora melakukan tes kehamilan. Pada bagian lain, Cha sangat senang karena dia lulus saat sedang membuat si menggunakan sepeda motor gedenya. Cha kini telah memiliki sebuah restoran dan klinik di sebuah kota kecil. Seng He memanfaatkan kedekatannya dengan So Inho. Dia memintanya untuk mengecek pasien di rumah sakitnya. Walau Inho telah kecapean setelah bekerja namun dia tidak bisa menolaknya. Mi He melihat keberadaan Roy bersama seorang wanita. Dia memberitahukan Cha tentang hal membangkannya. Cha meminta So Inho dan Jung Min untuk melihat kliniknya walau mereka telah bercerai namun hubungan mereka tetap baik. Sementara hubungan Sora dan Jung Min telah membaik. Cerita ini ditutup dengan berlabuhnya Cha di kapal feri. Dan drama Dr. Cha pun tamat. Nah sampai di sini film pun berakhir. ditunggu episode selanjutnya ya. Thanks for watching and bye bye.